jadi pak ke brebes pak eh jadi ke brebes kita hari ini nginep di brebes ya oke oke tas mana tas ini udah dibawa sangu udah belum dong kan anda yang mau kurang oke teman-teman welcome back to my channel jadi hari ini itu kita mau ke brebes tujuannya sebenarnya kok nolang ngerti ya jun enggak kita itu sebenarnya diundang ke acara reptile keeper berbes anniversary jadi ada komunitas reptile di brebes namanya reptile keeper berbes jadi itu anniversary ketiga ini besok hari minggu ini hari Sabtu saya juga libur aku ngajakin Arjun buat ke brebes ngonten di hadian niatnya kalau nggak hujan nanti malam kita ngonten terlusur sawah Jun di belakang hadian rumah sawah Jun jadi hari ini kita tas bawa ya udah ya udah kamu baju-baju ganti udah bawa udah oke jadi hari ini kita langsung ke brebes dan kita mau ngonten ngonten di berbes gitu ini sengaja opening di sini dulu biar di sana udah opening kan enak gitu juga dari pada ini opening lagi kan tibet Oke Oke kita langsung aja nih otw langsung langsung otw ya eh lu mau juga iya pak ya iya pak ya perjalanan dari sini ke brebes itu sekitar 30 menit ya teman-teman nanti dari rumahnya adian ke lokasi acara itu sekitar 30 menit lagi karena caranya tuh di daerah brebes tapi agak kesanan bulakang baju lumayan jauh Jun dari sini 45 menit lah siap jauh Jun di dalam ada ular yang bener kita boleh di dalam oh udah Pak wangan Aw bisa nih anang udah huhh aku mau ngomong buta-ngomong sekarang berapa obatannya? aduh, mau ditampakannya Melayu sih kalau mau ditampakannya, ditampakannya ngos-ngosan ngerti beli tukangnya nyong anak-anak baik jadi apa? ngasuk rombok? ditampakannya akhirnya konten di dalam rumah kayak gini, Jun kau belum pernah masukin aja, Jun belum baru ini Jun iya sampai lagi, nggak berapa sih paling ini lalu, tutup-tutup lalu, apa? pralon buangan, oh buangan banyak kalau buangan ada ular keluar dari tanah jadi ini buat kalian kalau reptiler-reptiler sih udah pada tau ya mungkin jurung tower sih ular kayak gini, Pak jurung jurung ya jadi ular pipa, Pak pipa pralon ular ular ya butuh nah ini ini teman-teman, banyak orang mengira ular ini adalah ular cabai karena warnanya hitam merah kayak gini terus garis-garis tapi kalau ular cabai banyak lu garisnya dari ujung kesini vertikal gini Jun ini harus sentar ini ular pipa dan tidak berbahaya ya jadi ular-ular ini ini memang tinggalnya di dalam tanah aku rasa sih ini karena di bawah sini ada pak kontrol ya Pak iya pak kontrol di sini ada pak kontrol jalannya air jadi mungkin dia memang tinggalnya di dalam tanah ini termasuk ular nyasar ini berani-beraninya masuk ke rumah saya ini tapi aku mau ngomong ha ini ada pak kontrol ini ada pak kontrol ya pak kontrol iya pak kontrol bahkan sampai mau lagi matrol iya matrol tapi tidak duduk seperti aku lagi tapi aku tidak tapi ini tidak berbahaya Pak kalau ngantuk kok gini ngantuk hahaha oh iya ini kartan kelihatan teman-teman sini Jun kasih repel dulu nah nih kalian bisa lihat ini memang modelnya hampir kayak kepala 2 ya karena kepalanya sama-sama tumpul kalian bisa lihat kalau di ekornya itu biasanya barannya merah nih Jun ya kan ekornya warna merah orenan dan bagian bawah badannya warna putih hitam nih teman-teman kalian bisa lihat ini masih ukuran kecil ini segini eh oke mantap padahal saya udah gak pengen eh ngontek di dalam rumah kan bisa lihat ini masih berantakan ke depan Junungan masih berantakan atas juga balik badan atas terus oh ya kan jadi jadi eh ya udah lama juga gak ngonten di rumah tapi akhirnya bisa ngonten lagi ini enaknya gimana Jun buang aja lah Pak di depan eh buang aja di depan lepas aja di depan iya kan gak berpisah tapi kayak gini nih teman-teman eh bukannya saya gak mau ngelepas di depan ya cuman ini kan area perumahan ini 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 area perumahan tapi gini ya saya takutnya kalau dia muncul ya ini kan dia muncul di tempat kayak gini sebenernya ini aktifnya malam hari teman-teman jadi memang dia mengubur di tanah-tanah yang gembur atau tanah-tanah yang berair biasanya dia makan cari makan di malam hari makanannya ya eh kayak kodok ular kecil kadang ikan juga mau gitu cuman ini kamu bisa lihat Jun ini ukurannya masih kecil banget ini kira-kira berapa cm ya Jun 10 cm-an ya Jun iya lebih lah 15-15 cm 17 cm mungkin ya kan nah saya pribadi tidak bermasalah karena ini juga tidak memiliki masalah konservasi di Indonesia ya jadi ular ini tidak dilindungi tapi kalau kita lepas liarkan di perumahan ya kan orang awam tuh kalau lihat ular tuh takutnya langsung dibunuh langsung dibunuh padahal itu lebih bahaya jadi enaknya ini kita simpen aja kalau kita bawa ke brebes kita lepasin di brebes aja Jun boleh di sawar gitu ya iya karena kalau di sini takutnya muncul di tempat warga nanti di hajar malah bahaya gitu oke deh lumayan ini dapat satu reptil baru dia memang nyasar di rumah tapi ya gimana ya Jun ini sih rejeki ya Jun ketangkapnya saya sih rejekinya dia maksudnya ketangkapnya saya karena saya tahu ular gitu buat temen-temen yang mungkin pengen pelihara itu salah satu ular yang gampang dipelihara sih karena memang dia kita siapin medianya aja yang mungkin sama seperti lingkungan hidupnya dia ya tanah berair atau masih wadah air biaya dia nanti ngumpet di bawah tanah atau di bawah wadah air karena lebih berair ya Jun lembab lah lembab lebih lembab kalau kalian di rumah-rumah gitu ya kalau masih deket sama lingkungan-lingkungan yang alami kalian bisa cek biasanya ya kalau siang atau sore dia ngumpet di bawah pohon-pohon atau kayu-kayu lapuk terus ada di bawah batu-bata biasanya kayak gitu ya ya Jun setengah 12 kita oke oke jadi ini kita ada konten dadakan lumayan lah tapi kecil banget sih aku rasa sih masih ada induknya gitu loh masih ada induknya ada di sini jadi temen-temen kalau kalian punya pertanyaan soal pep snack ini udah lama banget saya akan nemu ular kayak gini kalau kalian punya pertanyaan soal pep snack kalian bisa komen di bawah jangan lupa untuk like share dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih ngeliatin tahap reptil oke saya Tedarijian undur diri sampai ketemu di video selanjutnya bye makadun kita berangkat sekarang